Halo guys, bersama saya disini John C. Bocah Gamer Dan kali ini saya akan mainkan game yang Game ini sebenarnya sudah cukup lama lah ya Sekitar tahun 2009 Cuman, saya ngen tak main game ini Game ini, aduh, di jamannya itu bagus banget Ini namanya Resident Evil Revelation Oke, tanpa basa-basi kita langsung Mainkan game ini Oh ya, by the way guys Sebenarnya part 1 ini sudah selesai pak Cuman ya Ada-ada aja masalahnya Masalah Masalah record Apa, masalah settingan ininya Recordnya Dari gamenya maupun dari Ini, dari rekaman Saya ini Jadi ada-ada aja Sebenarnya sudah jauh-jauhnya sudah selesai pak Cuman ya Ya itu Oh ya, by the way guys Saya sudah Jalanin sampai episode 12 Saya coba mengulang kembali dari awal Mungkin Kita mengulang dari awal Kita pilih normal aja ya Karena saya juga gak mau susah-susah gitu loh Nah, matiin game ini Semoga di part 1 ini tidak terjadi apa-apa lagi Soalnya saya sudah 3 kali pak record Game ini dan ternyata gagal-gagal terus Akhirnya Gak record Saya main sampai episode 12 Saya coba record lagi Dan Gak tahu Semoga aja bisa Ini ceritanya Lakon pertama Eh Lakon utama kita ini namanya Jill Valentine Dia Mencari partnernya Bukan partner ini sih Partnernya lain Namanya Chris Redfield Kris Redfield ini Hilang mbak Dan dia Berniat untuk mencari partnernya itu Oh ya Sebenernya saya gak Terlalu bisa bahasa inggris Jadi Ya Setidaknya saya Bisa-bisa dikit lah Setidaknya saya bisa mengganti Garis besar dari Garis besar dari Game ini gitu lah Sudah 94 minit Sejak Chris dan Jessica Terlalu jatuh radar Tapi interpelasi Dari koordinatnya terakhir Mereka menemukan mereka Di sini di kapal Koordinat terakhir Dari sinyal Chris itu ada di kapalnya Jadi mereka ke kapal ini Buat nyari Partnernya gitu loh Yang ini Bukan Ya 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 Btw, saya sudah sedikit hafal dengan game ini Gitu loh Ya gitu loh Oke Apakah itu? I don't think we're alone I don't think we're alone Dia ngerasa sih Oh ini Oke Oh nggak ada Bukan kesini Glodak, 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 Glodak Balanya 覓an Dan Dan Bulankan Sari Tidak. Parker, berikan tangan disini. Sudah, baik. Tidak. Aku punya sesuatu. Aku pikir itu guna. Tidak. 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 Jadi, itu bukan Chris. Di sini. Ini tidak bagus. Di mana kau kris? Di mana kau, kris? hai 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 episode satu langsung mbak Hai saya beberapa hari ini sudah main dan sampai 12 tak udah jauh Hai tapi juga enggak semuanya ingat gitu this sunny and idyllic mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures it took a full 11 years to finish constructing the world's first Aquapolis the floating city of Terra Grigia a sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies never before had solar energy being used to supply power to an entire city but in 2004 Veltro a terrorist group jadi yang saya tangkap di sini ada teroris itu namanya velcro yang lepas virus yang kayak gini tuh satu kota this launched one of the worst tragedies the world has ever seen the FBC the world's leading counter bioterror organization operating under the auspices of the US was called in to direct efforts to contain the attack the BSAA a counter bioterror NGO which operates independently of the interests of any one country went in as observers to assist the FBC realizing the need for immediate and decisive action supreme local headquarters issued the order to use the city solar energy matrix on itself media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia panic following the incident the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro called Veltro it is now 2005 and a sense of calm and security is finally returning to the people but as you can see the lost city of Terra Grigia remains inaccessible a silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world okay kita lanjutkan nah oh belum upah saya ah there you two are oh Brian you don't normally join the faith well my doctor told me i need exercise I assume you both know that the FBC is putting off the entire area however in the past few weeks number of mysterious carcasses have washed up I guess the FBC couldn't cover up a mess this big anyone who knows what happened here is gonna put two and two together and that's why I've sent the BSAA in to investigate did you pick up your new equipment from Quint yeah Genesis something is that it's name you didn't bother to read the manual did you no I brought it with me just in case hope you read quickly oh you're gonna need it on your the present concept of the yeah oh your cat mother 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 mentor mother Oke, kita kumpulin sampai dua belas, tapi kalau sudah sampai dua belas, nanti dapet juga. Saya kumpulin sampai dua belas, nanti dapet juga. Aku mendapat sesuatu, dari di dalamnya. Di sini kalau nggak salah, oke. Ini hidup Neo kan, bener. Masih awal, masih gampang. Iya, iya, tapi lebih agresif. Aaaaah. Hehehehe, belum mati. Oh, mati. Dr. Raccoon City, ini harus berjumpa. Sebenarnya. Jadi, kenapa kau menghubungi FPC untuk ini? Saya ingin menghubungi. Saya ingin bertanggung. Saya nampak bahwa mereka baik-baik saja. Meneruskan pesawatannya, tapi berjumpa dengan sangat berat. Oh, saya hafal, Pak. Hehehe. Ya iya, record sama tidak lain, masih hafal. Tempat-tempatnya. Oh, ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah akan? udah, saya gak kembali, selesai semang gitu doang oke oke mati lalu oh iya, balik tu game ini nih pasal laptop saya ini stacknya gak terlalu gede jadi untuk merekod game gede kayak gini nih itu sudah beruntung gitu sebenernya sih gak kuat cuman untungnya bisa berrekod untung-untungan lah lumayan no doubt about it these corpses show signs of viral events I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade well we did all we can now we wait for the results to come back from HQ hmm it's the emergency one yeah it's me what yes that's it's fine i'll take it from here we'll have to speed things up starting now huh good get to it jill parker you two are still on the case what happened we lost contact with chris and jessica itu dia oh we're not serving i've sent their last known co-ordinates to your travels nah co-ordinator terakhir di eh singal terakhir di kapal tadi itu they were in the mountains chasing feltro but judging from their position they must be on a ship i'll go back to HQ take charge of the search and rescue you two will be my eyes out there yes sir ok 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 saya akhiri di part 1 ini guys jangan lupa like komen dan subscribe dan kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa membagikan video ini kepada teman-teman kalian ok thank you guys enggak ok thank you guys thanks for watching this video and see you in the next video bye bye